Saya prediksi tiga pasangan calon itu yaitu Simpul pertama Diodar Kamil Dengan Desi atau Bimaharia Demokrat mungkin Dedy Mulyadi mungkin dengan Demokrat Dengan Serika Artinya Gerindra dengan Demokrat Dedy Mulyadi dengan Serika Kemudian dari PKS Mungkin Dengan PKB Dan menarik PDIP sebagai kawan koalisi Karena Di sebulan terakhir Komunikasi antara Kubu 01 di Pilpres Dengan Kubu 03 itu terjalin Komunikasi yang kuat Jumpa lagi di Apakabar.news Di podcast kita kali ini Seperti janji sebelumnya Saya akan Membahas Membahas Kelanjutan dari Dinamikal politik kita Setelah selesai Pilpres dan Pileg Meskipun masih Kita tunggu Proses Hukum Gugatan Para pihak ke Mahkamah Konstitusi Tapi Sebentar lagi Tahapan Pemilu berikutnya Pemilu berikutnya Ketua KPU Kota Bandung Kang Pileg Pilpres Secara teknis Sudah selesai Sekarang Masuk ke Tahapan Gugatan Atau Sengketa-sengketa Pemilu Di MK Sambil menunggu Hasil dari MK Kita ngobrol yang Seperti kita janjikan Sebelumnya Pilkada Kita sekarang Akan bahas dulu Pilkada Jawa Barat Atau Pilgub Jawa Barat Di 2024 Jadinya November lagi Kang Insya Allah November Kalau putusan MK Tidak berubah ya Ya Karena asalnya kan Mau ditarik ke September Itu masih tetap ada Diwacanakan Diwacanakan juga ya Ya oke lah Antara September Dan November ya Kalau menurut undang-undang Di November 27 November ya 2024 Kang Melihat hasil Pilk ya Melihat hasil Pilk Jawa Barat Kemarin ya Petanya sudah jelas Ada Raihan-raihan Suara yang baru Ada Peta-peta baru Peta kekuatan Peta kekuatan Politik baru Untuk DPRD Provinsi Jawa Barat Nah artinya Kalau dikaitkan Dengan Pemilihan Gubernur Itu pun Pasti ada Konstelasi baru Ya Satu konstelasi Melihat Apa Nyangkut Raihan suara Kemudian juga Konstelasi Mengenai Koalisi Apakah Koalisi Pilpres Kemarin Juga akan Sama dan Sebangun Nanti di Pilgub Jawa Barat Atau pasti ada Perubahan-perubahan Kumata Kang Ya Terima kasih Kang Nuk Pertama Kita sudah Tahu Hasil Piling Untuk Jawa Barat Dan tidak ada Satupun Partai Sebagai Pemenang Artinya Yang Mampu Melampaui 20% Suara Sebagai Syarat Daftar Pilkada Nanti Yang paling Tinggi Adalah Gerinda 20 kursi Artinya Gerinda Juga Masih Membutuhkan 4 kursi Untuk Mencalonkan Daftar GKPU Pilkada Yang Berikutnya PKS Golkar PKS 19 Masing-masing Dan PDP Dan seterusnya PDP 17 Artinya Bakal ada Konfigurasi Partai-partai Di Jawa Barat Untuk berkoalisi Memenuhi Syarat Ikut Pilkada Sebesar 20% Dari Rayaan Suara Atau 24 kursi Dari 120 kursi Saya melihat Bahwa Koalisi Di Jawa Barat Itu tidak akan Banyak berubah Dengan koalisi nasional Pada saat Pilpres kemarin Kalau Melihat Kesamaan Visi Dan Kemisri Yang sudah terbangun Di antara mereka Oke Jadi Artinya Mungkin Golkar Bisa saja Berkoalisi Dengan Gerindra PKS Dengan PKB Dan satu lagi Kalau misalnya Ada tiga pasangan calon PDP Dengan yang lainnya Oke Jadi Koalisi yang Terbangun Saya prediksi Itu Mengerucut Pada tiga pasangan calon Namun Mengingat Mengingat Salah satu Calon dari Golkar Yaitu Sosok yang kuat Pak Ridwan Kamil Kemungkinan Lawan dari Pak Ridwan Kamil Berusaha untuk Menjadi Satu Jadi artinya Kalau ingin Memenangkan Kontestasi Bisa saja Calon lawan Ridwan Kamil Itu Mempolarisasikan diri Menjadi Satu Kekuatan Bukan Tiga Bukan dua pasangan Jadi satu pasangan Jadi hand to hand Jadi artinya Bisa saja Mengajak PDIP PKS Atau yang lainnya Artinya Bangunan Bangunan Koalisi Pilpres Berubah Bisa Karena Dalam Setiap Pilkada Tidak Linier Antara Nasional Dengan daerah Kemudian Nanti juga Di Apa Kebuatan Kota Juga sama Tidak selalu Linier Dengan yang Di atas Bisa saja PKS Dengan PDIP Bisa Di beberapa Daerah Terjadi Jadi Yang jelas Yang sudah Ditugaskan Menjadi Calon Gubernur Jawa Barat Itu Pak Dian Kamil Sudah jelas Ada rekomendasinya Betul Direkomendasinya Di dua Daerah Jawa Barat Dan DKI Meskipun Putusannya Belum Fum ya Mau Dijabar Lagi Atau Dia naik Kelas Ke DKI Tapi Saya Predisi Dian Kamil Akan Kembali Ke Jabar Karena Di Jakarta Juga Tidak Mudah Seperti Yang Saya Katakan Tempoh Hari Tepat Tepat Nasional Juga Di Jakarta Muncul Untuk Bersaing Menjadi DKI Satu Apalagi DKI Kalau Kalau Undang Aglomerasi Jadi Diputuskan Wilayah DKI Akan Menjadi Luas Sampai Ke Canjur Itu Menjadi Mahnet Tersendiri Untuk Orang Datang DKI Dan Menjadi Gubernur DKI Kan Balik Balik lagi Kehitung Kursi Tadi Gerindra 20 Hasil Pilih Kemarin PKS 19 Golkar 19 PDI 17 PKB 15 Demokrat 8 Asdem 8 PAN 7 P36 Dan PSI 1 Kursi Nah Dari Gerindra Meskipun Dia Tidak Bisa Otomatis Mengajukan Calon Gubernur Dan WG Gubernurnya Harus Berkoalisi Tapi kan Sudah Ada Nama Yang Digadang Gadang Dari Gerindra Itu Deddy Mulyadi Kemudian Dari PKS Ada Nama Neti Heriawan Ada Juga Nama Haru Suhandaru Kemudian Juga Dari Golkar Tadi Ada Nama Ridwan Kamil Dari PKB Ada Nama Huda Kemudian Dari PDIP Nah Ini Yang Tidak Terlalu Terdengar Ya PDIP Tapi Ada Beberapa Juga Calon Potensial Ada Si Denny Cagur Terus Ada Ketua PDIP Jawa Barat Ono Surono Kemudian Dari Demokrat Juga Kita Dengar Dan Memang Di Beberapa Survei Juga Masuk Selika Mantan Bupati Kerawang Kemudian Dari PAN Itu Ada Desi Ratnasari Kedudian Juga Wali Kota Wowor Mantan Arya Bima Juga Dari Dasnab Ada Ketua Nasdem Jabar Saan Mustafa Dari P3 Memang Nama Lama Ini Kan Nama Nama Ini Yang Sudah Masuk Radar Survei Dan Nama Nama Ini Memang Belum Menghilang Dari Pembicaraan Dari Analisa Dari Radar Survei Peluang Nekumah Di antara tokoh-tokoh itu ya Yang kita bicarakan itu Siapa dengan siapa Itu nanti Berapa pasangan nanti Tentunya Berhitung juga Dari kekuatan-kekuatan Partai di Parlemen Jawa Barat Kalau saya Lihat Kemistri ya Dan Kelaziman Dari Kamil Dalam Memilih Wakil Itu Tidak mungkin Atau Agak Agak Tidak mungkin Pada Kamil Dengan Diri Mulyadi Karena Dua-duanya Tipe Tokoh Yang Muncul Ingin muncul Dan Dikenal publik Di dua Pilkada Kemarin Tokoh Yang dipilih oleh Pak Ridwan Kamil Itu Tokoh yang cenderung Sekedap Pak Dedi Mulyadi Dengan Ridwan Kamil Tidak mungkin Kawin ya Tidak mungkin Satu Padahal Gerindra Dengan Golkar Satu Koalisi Di nasional Di nasional Koalisinya Koalisi Koalisi Banget gitu ya Tapi Di daerah Belum tentu Koalisi itu Bisa Menyatu Karena Tadi Karakter Tokoh itu Hampir sama Modal Sosial Yang sudah Dibangun Dedi Mulyadi Selama Dua Tahun Kemarin Dan Modal Sosial RK Menjabat Sebagai Gubernur Itu Masing-masing Akan dimunculkan Menjadi Modal Politik Masing-masing Menjadi Masing-masing Nomor Kalau Kalau bisa Disatukan Menjadi Sebuah Kekuatan Politik Itu Akan Bagus Untuk Koalisi Golkar Gerinda Jadi Linear Dengan Nasional Tapi Kalau Melihat Karakter Tokoh Itu Akan Menjadi Dua Kekuatan Yang Terpisah Jadi Mungkin Saja Tiga Pasangan Calon Itu Golkar Dengan Koalisinya Misalnya Dengan Bima Arya Atau Dengan Si Ratasari Kemudian Gerinda Dengan Apa Yang lainnya Dan PKS Dengan PDIP Karena Gerindra dengan Golkar Memungkinkan ya Mungkinan sekali Tapi Gerindra dengan Demokrat Ya Mungkin Tapi Kembali Lagi Balik Ke Tokoh Pelaku Di Jawa Barat Ini Jadi Kemistinya Apakah Bisa Nyemung Atau Tidak Gitu Kalau Kemistinya Dipaksakan Kan Bisa Saja Pecah Di Tengah Jalan Atau Tidak Harmonis Kalau Misalnya Bisa Disatukan Ego Politik Masing-masing Bisa Disatukan Itu Tidak Seperti Itu Kalau Melihat Karakter Politik Dari Mulyadi Dengan Karakter Politik Emil Kemudian Saya Prediksi Tiga Pasangan Salon Itu Simpul Pertama Duran Kamil Dengan Desi Atau Bimaharia Bokar Dengan Pan Oke Demokrat Mungkin Apa Dari Mulyadi Mungkin Dengan Demokrat Dengan Cerika Artinya Gerindra Dengan Demokrat Dari Mulyadi Dengan Cerika Oke Kemudian Dari PKS Mungkin Dengan PKB Oke Udah Dengan Dan Menarik PDIP Sebagai Kawan Koalisi Karena Di Sebulan Terakhir Komunikasi Antara Kubu 01 Dipilpres Dengan Kubu 03 Itu Terjari Komunikasi Yang Kuat Untuk Sama-sama Menyelamatkan Masyarakat Bangsa Itu Bahasa Politiknya Seperti Itu Dan Dua-duanya Tim 01 Dan 02 Sekarang Ada Di Kubu Yang Sama Yaitu Kubu Yang Mengajukan Permohonan PHPU Ke Mahkamah Konstitusi Jadi Itu Sementara Pandangan Bahwa Prediksinya Tiga Poros Untuk Pilgup Jabar Tapi Bisa Saja Nanti Di Praktiknya Tadi kan Poros Pertama Golkar Pan Ridwan Kamil Arya Bima Atau Desirata Sari Oke Kemudian Gerindra 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 Demokrat Demokrat Gerindra Demokrat Gerindra 20 Demokrat 8 Cukup Atau Dengan Nasdem Mungkin Plus Nasdem Nah Terus Satu Lagi PKS Dengan PKB Dengan PKB Oke PKS 19 PKB 15 Cukup Atau Mungkin Melahir Poros Keempat PDIP Mencalonkan Denny Canggur Bisa Saja Selebritis Atau Pelawak Yang Populis Di masyarakat Jabar Kanan Denny Canggur Juga Berdarah Sunda Berdarah Sunda Jadi Paling tidak Paham Karakter Jawa Barat Bisa Saja Ada Bisa Ada Poros Empat Cuma Ongkos Politiknya Akan Lebih Mahal Kalau Ada Poros Lagi Saya Prediksi Tiga Poros Itu Yang Masuk Hitungan Hitung-hitungan Kalkulasi Politiknya Seperti itu Oke Terus Partai-partai Lagi Kira-kira Kemarin Nasdem Sementara Nasdem Kan Sudah Melampangkan Jalannya Untuk Mengusung Saan Mustafa Kemudian Juga P3 Ada Mantan Wagum Uru Jalurum Kemudian Yang Lainnya Bergantung Pada Komunikasi Politik Yang Dibangun Baik Di Nasional Maupun Di Daerah Jadi Dalam Tujuh Bulan Ini Sebelum Penderetaran Ke KPU Sekitar Bulan Juli Apakah Pasti Ada Komunikasi Politik Setelah Lebaran Pasti Ada Pertemuan Halal Di Antara Perantung Politik Jabar Itu Membicarakan Koalisi Untuk Pilgum Nah Kang Kalau Misalnya Ada Tiga Poros Tadi Ini Prediksi Kita Poros Pertama Itu Golkar Pan Kemudian Poros Kedua Gerindra Demokrat Poros Ketiga PKS PDIP PKS PKB Dan sebagainya Cik Kalau dihitung-hitung Dari kekuatan Real Yang ada Di Parlemen Dan kekuatan Real Yang ada Di Masyarakat Seperti Apa Kekuatan Kekuatan Real Yang ada Di Parlemen Tentu Saja Kaitannya Dengan Geopolitik Jawa Barat Pemilih Di Jawa Barat Yang Punya Partai Yang Punya Captive Footer Jawa Barat Itu Hanya Dua Yang Jelas Tiap Pilkanda Jelas Pemilihnya Milih Mereka Yaitu Partai Wong Cilik PNIP Dan satu lagi Partai PKS Nah Partai-partai Yang lainnya Punya Captive Footers Yang Cair Ada Split ticket Footers Yang kemarin Ya ini terbukti Ketika Pilpresnya Memilih Si A Partainya Membelum Tidak Nah ini Masih Cair Yang Lainnya Ganjar Kecil Tapi PDIP Kuat Karena Captive Footers PDP Jelas Nah Yang Lainnya Mungkin Berhitung Juga Captive Footer Dimana Seperti Gerinda Gerinda Itu Captive Footers Yang Mana Kalau PKS Jelas Kelompok Kanan Kalau PDP Kelompok Kiri Dan Nasional Tengah Kiri Yang Satu Tengah Kanan Yang Di Tengah Ini Yang Paling Besar Banyak Pemilik Itu Menjadi Captive Footers Kolkar Gerinda Nasdem Dan Lain Lain Nah Mereka Pasti Berhitung Itu Mereka Pasti Berhitung Dan Kemudian Kalkulasi Politik Dari Situ Mengharuskan Mereka Untuk Berkoalisi Dengan Siapa Ya Prediksi Pemilik Pemilik Tiga Tiga Poros Itu Mereka Akan Merapat Masing-masing Ketiga Poros Mana Yang Paling Kuat Dan Kalau Orang Menilai Ridwan Kamil Yang Paling Kuat Sebagai Incamban Tidak Juga Bacaan Politik Saya Sekarang Ada Perubahan Di Apa Kebiasaan Pemilih Kita Yang Tidak Yang Belum Tentu Tokoh Incamban Itu Bisa Menang Di Beberapa Caleng Pada Pilihan Kemarin Tokoh Toko Incamban Juga Banyak Yang Berguguran Artinya Pemilih Baru Ini Cenderung Untuk Mencari Caleng Baru Nah Ridwan Kamil Juga Belum Tentu Incamban Itu Identik Dengan Kemenangan Apalagi Berhentinya Tahun Kemarin Ada Setahun Meskipun Captive Voter Ridwan Kamil Itu Ada Jawa Barat Iya Oke Tapi Belum Tentu Tergantung Nanti Si Kontestan Lain Mampu Mendesiminasi Komunikasi Politiknya Ke Pemilih Millenial Dan Gensi Kita Tahu Bahwa Pemilih Millenial Dan Gensi Itu Melebihi 50% Jadi Bisa Saja Berubah Jadi Karena Kesempatannya Sama Semua Setiap Orang Juga Merasa Sama Punya Kesempatan Untuk Menjadi Gubernur Jawa Barat Apalagi Kalau Lihat Sosok Dari Dari Muliyadi Yang Subscriber Banyak Dan Kebanyakan Di Jawa Barat Itu Mungkin Saja Pede Dengan Subscriber Yang Banyak Itu Meskipun Kita Tahu Karakter Pemilih Dari Muliyadi Itu Di Subang Raya Dan Kelompok Dan Sebagian Matura Belum Menyentuh Ke Perangan Timur Dan Banung Raya Tapi Itu Tergantung Pada Kitar Jatim Nantinya Kang Kalau Melihat Penjelasan Barusan Terus Hitung Kekuatan Politik Ya Baik Yang Di Perome Nanti Maupun Yang Tadi Disampaikan Soal Captive Market Dari Masing Kekuatan Politi Saya Kok Melihat Nanti Di Pil 2024 November Nanti Ini Kayaknya PKS Akan Menjadi Kunci Ini Kan Ya Betul Saya Pernah Baca Statement Pak RK Bahwa Yang Dikkhawatirkan Itu Dan Menjadi Lawan tangguh RK Itu Kelompok PKS Karena Punya Mesin Partai Yang Solid Oke Dan Kinerjanya Tidak Diragukan Lagi Dalam Pilkada Pilkada Daerah Lain Juga Sama Mesin PKS Itu Pasti Bekerja Nah Cuman Mungkin Nanti Persoalannya Dari PKS Memunculkan Siapa Yang Bisa Nilai Jualnya Tinggi Kan Bisa Saja Memunculkan Sosok Perempuan Bunetti Misalnya Kan di Jawa Barat Belum Tentu Belum Ada Calon Perempuan Di Jatim Sudah Ada Kofipah Yang Jadi Gubernur Di Jawa Barat Mungkin Bisa Bisa Saja PKS Bereksperimen Bunetti Juga Populis Di Kalangan Kelompok Perempuan Jadi Saya Mendorong PKS Mencoba Juga Mendorong Bunetti Untuk Menjadi Calon Alternatif Tidak Hanya Didominasi Laki-laki Saja Soal Hasil Survei Tahun 2020 Bahwa Masyarakat Masih Membutuhkan Pemimpin Laki-laki Untuk Jadi Gubernur Itu Kan Bisa Berubah Pada Tahun Ini Bisa Saja Tapi Kembali Lagi Pada Pemijakan Pimpinan PKS Di Pusat Tapi PKS Bagi Sebuah Kekuatan Politik Yang Punya Captive Puters Itu Jelas Diperhitungkan Oleh Para Salon Lain Oke Oke Jadi Kita Masih Punya Waktu Beberapa Bulan Kedepan Untuk Peku Jabar Tapi Tadi Nama-nama Sudah Muncul Kemudian Kekuatan Kekuatan Politiknya Sudah Bisa Kita Baca Sekarang Meskipun Hasilnya Nanti Menunggu MK Tapi Sudah Jelas Hasil-hasil Pilih Kemarin Partai-partai Mana saja Yang sudah Dapat Kursi Berapa Tapi Untuk Pilgub Semua Partai Yang ada Di Jawa Barat Itu Harus Berkoalisi Karena Tidak ada Satupun Yang Mendapatkan Suara 20% Atau 24 Kursi Sebagai Sarat Pengusungan Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Tadi Nama-namanya Sudah Ada Kita Lihat Nanti Apakah Ini Namanya Akan Berubah Atau Menguat Atau Mungkin Ada Muncul Sosok Baru Kita Lihat Tapi Yang Jelas Jawa Barat Adalah Unik Sangat Unik Nah Keunikan Ini Keunikan Politik Jawa Barat Ini Nanti Akan Kita Lihat Di Pilgub Jawa Barat Di November 2024 Mendatang Sekian Pembicaraan Kita Obrolan Kita Di podcast Apakah Badut News Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum